Setelah menempuh jarak hampir 200 km dari kota Makassar menuju ke Kabupaten Sinjai, para pesepeda yang terhimpun dalam komunitas Esso-Esso Gues akhirnya tiba di rumah jabatan Bupati Sinjai pada sekitar pukul setengah 4 sore Sabtu kemarin. Kurang lebih 150 pesepeda dari berbagai kabupaten kota ini disambut hangat oleh Bupati Sinjai Andi Setogadista Asapa. Bukan tanpa alasan, bersepeda hingga lintas kabupaten diketahui telah menjadi agenda rutin komunitas yang satu ini. E2G bahkan mengundang pesepeda dari komunitas lain untuk bergabung demi menyatukan dan mempererat tali silaturahmi antara sesama pecinta sepeda. Uniknya dalam perjalanan menuju Sinjai via Camba ini tak hanya tampak diminati para kaum laki-laki sebab wanita tangguh pun turut andil dan tak ingin ketinggalan. Ini adalah kegiatan Turing E2G yang mengundang seluruh goeser, hampir seluruh ya klub-klub yang ada di Makassar. Bahkan di luar kota pun juga kami undang. Dan Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti kegiatan ini. Dan tujuan kami adalah bagaimana mempersatukan semua goeser-goeser di Makassar ini pada Turing. Nah, itulah yang kita inginkan pada Turing kali ini. Salah satu peserta goes yang tidak lain merupakan kepala badan pendapatan daerah Sinjai mengaku Turing kali ini cukup menantang. Setelah mengambil star pada pukul 6 pagi di kota Daeng, ia mengayuh sepedanya dan menikmati setiap pendakian dan terjalnya jalan didukung cuaca yang siling berganti. Untuk menaklukkan jalan-jalan tersebut, ia bahkan membeberkan satu tips untuk tetap konsisten dalam bersepeda yang tidak lain adalah manajemen tenaga. Pasti berat sebenarnya, karena medannya memang elevasinya 1.800 meter tingginya dengan jarak yang cukup jauh 166 kilometer ya, 166 kilometer sehingga walaupun ada 4 pistop memang, tapi kondisi jalan dan kondisi cuaca juga memang cukup menantang hari ini karena cepat berganti cuacanya. Tadi cepat dapat hujan, kemudian dapat panas juga. Jadi memang menguras tenaga sekali. Sementara itu, Bupati Sinjai mengucapkan apresiasinya atas dipilihnya Sinjai sebagai tujuan para goeser. Bupati berharap mereka dapat menikmati suasana Kabupaten Sinjai yang dinilai memiliki banyak jalur alternatif. Keindahan kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan kembali khususnya di Kabupaten Sinjai karena saya pikir rute yang diambil mungkin tidak memperlihatkan keindahan Kabupaten Sinjai secara penyeluruh karena lewat dari Campa, mungkin Sinjainya cuma sekitar 5 kilo karena dari Boneh. Kami punya banyak jalur, Pak, kalau dari Makassar. Bisa lewat Jenekonco, lewat Bantai, tembus 10 kumpah sampai ke Sinjai itu. Kalau lewat situ mungkin lebih panjang Sinjainya, ada sekitar 20. Dalam kesempatan yang sama ini, Bupati tampak menerima jendera mata dari komunitas SOSO-GES dan kemudian memberikan hal serupa ke komunitas SOSO asal Makassar.